Yesus sudah memberitahu yang paganisme kata Yesus itu yang ibadahnya berkiblat kata Yesus di Yohanes 4 yang ada di dalam bilik berseru-seru kata Yesus yang apalagi yang nabinya dipuji-puji kata Yesus yang nabinya dipuji-puji, yang nabinya mencari hormat bagi dirinya sendiri kata Yesus lalu yang paganisme itu kata Yesus yang sorganya sorga bidadari, menikmati seks, keindahan nafsu seksual itu sudah dikasih tahu sama Yesus lalu kenapa kamu mengatakan yang paganisme itu adalah kami Yesus sudah memberitahu, satu sekali lagi ya yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan kata Yesus itu berasal dari setan-setan yang hanya berkasih sayang kepada orang-orang yang seakidah kata Yesus itu dari setan-setan lalu kata Yesus ya yang dipuji-puji sedemikian orang itu adalah bukan dari Tuhan ya kan lalu kata Yesus dia ada di dalam bilik ya kan kata Yesus apalagi ya dari perbuatannya lah ya kamu mengenal mereka nah itu yang pagan Yesus sudah kasih tahu yang berkiblat kata Yesus apalagi kata Yesus yang sorganya sorga seks di dari kawin mauin kata Yesus jelas ini sesat ya yang menyuruh kalian mencari selamat dengan cara sendiri itu berhala sih itu kalian itu ditimpin ya Al-Quran mengatakan telah kafirlah jelas orang-orang yang mencari semua giờ Mengatakan Isa adalah Tuhan. Kenapa harus dipimpin? Ya karena memang dia Tuhan. Ya kenapa harus begitu? Ya karena kalian punya Tuhan baru. Ya dibawa dipimpin kepada Tuhan baru. Yang bernama Allah SWT. Yang baru diperkenalkan. Pada saat Nabi Muhammad sedang bertahanus. Ya kan. Bertahanus di Goa katanya. Ya mencari ilham. Dapatlah ilham. Lalu terjadilah itu. Ya kan. Iya itu saja. Oke Ibu ditahan dulu disitu Ibu ya. Sudah dapat ditangkap. Silahkan Bang Zuma. Waktu lah Bang. Kali lagi saya katakan kepada Ibu Uti. Anda yang mengajarkan kitab Anda yang mengatakan. Bahwasannya penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Ini dulu yang Anda patahkan. Jangan Anda lari ke Al-Quran. Karena kitab Anda sendirilah yang kemudian mengatakan Ibu Uti itu adalah anti-Kristus. Kitab Ibu sendiri yang mengajarkan Ibu itu adalah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu anti-Kristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Saya bagaimana mungkin Anda bisa mengimani Yesus itu datang sebagai manusia tidak lebih. Sementara Ibu mengimani Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di mana Anda bisa mengatakan dia sebagai Tuhan? Kedatangannya adalah sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Lalu kemudian nanti di dalam Matius 16 nomor 27. Dia akan datang. Kedatangannya kedua. Dia datang sebagai apa? Dia sebagai anak manusia. Matius 16 nomor 27. Coba. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Dia datang yang pertama kali sebagai manusia. Datang yang kedua kali juga sebagai manusia. Lalu kemudian pada saat dia bersama dengan Tuhan. Dia duduk bersanding di atas di samping kanan Tuhan. Juga dia sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Jawab Yesus. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi di dunia dia manusia. Duduk di sebelah kanan Bapak juga dia manusia. Turun yang kedua kalinya juga dia manusia. Lalu kapan jadi Tuhan? Ayo. Kapan dia jadi Tuhan? Kapan? Di mana itu dia jadi Tuhan? Demikian. Baik. Terima kasih Bang Zuma. Maksud sekali penjelasan. Silahkan Ibu T. Ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Juluma adalah penyelewengan-penyelewengan. Gitu kan. Ayat Orang kan. Ini kan. Ininya. Konteksnya ada. Jadi dicomot-comot. Disambung-sambung. Lalu jadilah narasi agama baru. Buatan Juma Pohon Pisang. Gitu. Ya kan. Karena apa? Ya karena itu. Kan sudah dikasih tahu. Dialah penyesat itu. Dialah guru-guru palsu itu. Yang namanya menyesatkan ya. Caranya. Caranya ya menyesat-menyesatkan. Dua Yohanes 1 itu ya. Satu Yohanes 2. Sementara ya saya buka. Tolong dia itu dulu dong. Waktunya. Kalau satu Yohanes. Saya itu. Ditahan dulu. Mungkin temernya banget. Saya kan baca ayat. Baca ayat. Masa waktunya habis. Buka ayat. Saya gak bisa ngomong. Sebentar. Saya buka dulu alkitab saya ya. Yang dibilang. Yang dimaksud ya. Orang yang menyangkal. Bahwa Kristus. Telah datang sebagai manusia. Ya Anda harus tahu. Kristus. Kristus itu kan artinya Tuhan. Tuhan telah datang sebagai manusia. Nah kalau kamu kan mengatakan. Ya kan. Yesus bukan Tuhan yang datang sebagai manusia. Tetapi kan kalian mengatakan. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Nah ini yang namanya penyelewengan-penyelewengan. Kristus itu artinya Tuhan bro. Ya kan. Satu. Sebentar. Mana dia Yohanes. Eh dua. Bentar ya. Bentar saya buka. Ini dia anti Kristus ya. Yohanes anti Kristus nih. Di situ dikatakan. Yohanes empat aja deh. Saya baca ya. Alah sebab banyak alah. Alah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya roh itu adalah roh anti Kristus ya. Tentang itu dia telah kamu dengar bahwa ia datang dan sekarang ini sudah ada. Nah itu dia Pak Jumah. Ya yang menyangkal Tuhan telah datang menjadi manusia. Menjadi anak manusia. Nah lalu kata anak manusianya juga diseleweng-selewengkan oleh ini ya. Karena Tuhan datang menjadi manusia ya gelarnya anak manusia. Tetapi kan semua orang tahu nih kata Rasul Yohanes ya. Ya keseluruhan dari perkataan Rasul Yohanes. Dia mengatakan begini ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah itu inti dari yang diajarkan oleh Rasul Yohanes mau diambil-ambil dipotong-potong disadur-sadur ya. Dicomot-comot diedit-edit. Nah inilah dia nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ya anti-Kristus itu. Jelas Rasul Yohanes mengatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ente mau apa? Oke silahkan. Oke silahkan Bang Zuma. Oke jadi ketika pengarang kitab saudara Yohanes mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus membantah itu. Yesus membantahnya. Apa yang dikatakan kesaksian Yohanes bahwa dia adalah Tuhan itu juga fitnah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Yesus yaitu bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Kesaksiannya Yesus apa? Dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Lalu ibu mengatakan Mesias itu adalah Tuhan. Nah ini dia. Inilah dia penyesat yang sebenarnya itu adalah siapa? Mesias adalah Tuhan. Di mana dikatakan Mesias itu adalah Tuhan? Mesias itu adalah manusia. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Jangan Anda plesetkan. Oke? Nah lalu kemudian ketika saya katakan di dalam Yohanes 2, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Yesus itu yang tadinya adalah mahluk roh datang sebagai manusia. Dia itu bukan Tuhan. Jadi penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Baik. Bang Zuma kehilangan. Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan. Itu Anda lari ke ajaran paganisme. Oke. Cek, cek. Terus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia yang adalah tadinya Tuhan. Itu bukti Anda adalah ajaran pagan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Yesus ayat 4.3 nomor 10. Engkau lah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan tadinya dia adalah Tuhan. Kemudian dia datang menjadi manusia. Anda membantah kitab Anda sendiri. Di mana Yesus mengatakan bahwasannya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah kalau Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Silahkan. Oke. Ya jelas ya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu yang diajarkan di dalam Alkitab itu ajaran paganisme. Padahal Yesus sudah memberitahu. Yang paganisme kata Yesus itu yang ibadahnya berkiblat. Kata Yesus di Yohanes 4. Ya kan. Yang ada di dalam bilik. Ya kan. Dia ada di dalam bilik berseru-seru kata Yesus. Yang apalagi yang nabinya dipuji-puji kata Yesus. Ya kan. Ya yang nabinya dipuji-puji. Yang nabinya mencari hormat bagi dirinya sendiri kata Yesus. Ya kan. Lalu yang paganisme itu kata Yesus yang sorganya sorga bidadari. Sek menikmati seks keindahan nafsu seksual. Itu sudah dikasih tahu sama Yesus. Lalu kenapa kamu mengatakan yang paganisme itu adalah kami. Yesus sudah memberitahu. Satu sekali lagi ya. Yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kata Yesus itu berasal dari setan-setan. Yang hanya ya. Yang hanya berkasih sayang kepada orang-orang yang seakidah kata Yesus itu. Dari setan-setan. Lalu kata Yesus ya. Yang dipuji-puji sedemikian orang itu adalah bukan dari Tuhan. Ya kan. Lalu kata Yesus dia ada di dalam bilik. Ya kan. Kata Yesus apalagi ya. Dari perbuatannya lah ya. Kamu mengenal mereka. Nah itu yang pagan. Yesus sudah kasih tahu. Yang berkiblat kata Yesus. Apalagi kata Yesus. Yang sorganya sorga seks. Dari kawin-kawin. Kata Yesus jelas ini sesat. Itu kan semua ada di kamu itu. Lah kenapa kamu katakan Yesus pagan. Ya ada ayat yang kamu ambil itu. Ya kan. Kamu hanya mengutak-ngatik ayat orang dilepas-lepaskan. Nih saya kasih tahu. Yesus yang 43 ayat 10. Jelas ini ada ayatnya. Ada konteksnya. Justru memang gak ada yang kaya dia. Kalau gak kaya dia itu agar pelajaran pagan. Nih saya buka ya. Kamu potong-potong ayat orang. Jadi kamu adon ya. Nih jelas dikatakan ya. Ayat 10 dikatakan ya. Ya kamu ini saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat daripadamu. Ya kan Tuhan yang juru selamat. Ya ayat selanjutnya. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu. Jadi gak ada Tuhan. Di luar Allah yang penebus. Di luar Allah yang juru selamat. Itu berhala. Ya. Yang menyuruh kalian mencari selamat. Dengan cara sendiri. Itu berhala. Ya Allah itu kasih. Allah itu berkarya. Itu dia. Habis baktunya. Oke. Silahkan Bang Zuma. Tembang timernya dimulai ketika Bang Zuma berbicara. Dan Ibu Uti Wati berbicara. Jadi kalau Anda terlewat beberapa detik. Silahkan. Bang Zuma. Bang Zuma silahkan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada kawin mawin. Cek. 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 Ya bagus Bang. Silahkan Bang. Bersih. Silahkan. Cek. Cek. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada kawin mawin. Anda itu tidak banyak belajar. Atau Anda itu malas belajar. Matthew 19. Oke. Nomor 26. Nomor 27. Yesus menjanjikan seratus kali lipat istri di surga. Itu Anda harus. Matthew 19. Ya oke. Bang Zuma menghilang-hilang suaranya. Bang. Geser-geser dulu bang posisinya bang. Dipos dulu waktunya bang Sidik. Ya. Bang Zuma. Sebentar. Dipos dulu waktunya bang Sidik. Dipos dulu. Dipos dulu. Udah. Bang Zuma. Bang Zuma. Belum terdengar bang Zuma ya. Oh signal. Aduh. Signalnya juga merek ini sekali. Sonic ini wah. Saya lagi. Saya lagi. Apa ya. Lagi bikin nih apa. Timer di laptop. Saya nggak tahu yang gimana sih timer itu. Oh iya. Lihat-lihat pakai jam aja bang. Saya juga pakai kok disini. Oke bang Zuma. Belum ada suaranya bang Zuma. Soalnya ada berapa-berapa macam gitu. Saya bingung juga. Yang mana mau dipakainya. Yang timer mana ya. Bentar ya bentar. Bang Zuma. Mungkin terpental. Iya kepental signal gitu kan. Bentar. Bentar ya. Bentar. Bentar. Bentar saya naikin bang Zuma lagi ya. Bang Zuma 01 ya. Bentar saya naikin lagi. Bang Zuma 01 ya. Saya naikin lagi. Bentar. 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 Belum ketemu. Signalnya mungkin parah banget di tempat bang Zuma ya. Mungkin ya. Di gunung kali itu. Lagi. Ya lagi mendaki kali. Berundap ya. Iya. Belum ada ini ya. Di sini ya bang Zuma ya. Di intim itu dulu bang Zedek ya. Saya scroll terus ke bawah ini. Cari dulu mana tadi. Sebentar ya. Belum kedapatan ini. Sebentar. Sabar ya ibu Uti ya. Sabar ya ibu Uti ya. Bentar saya cari dulu. Bang Zuma 01. Aduh kemana. Berarti parah banget sinyal di tempat beliau. Iya dia. Tadi. Iya oke. Ibu Uti silahkan menyampaikan beberapa ini dululah. Ya arti kata. Ya kita anggap bonus aja lah. Gak apa-apa. Iya. Ini yang. 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 Yang bang Zuma ngomong itu nih salah. Dia mengambil di Matius 19. Itu pun salah kutip ayat. Apa hubungannya? Dia bilang mengatakan mendapatkan seratus. Seratus istri ya. Nih ya dikatakan. Ayat 26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Nah ya kan. Apabila anak manusia bersemayam ya. Di tahta kemuliaannya. Nah itu justru Pak Zuma kalau saya balikin ayat ini ya. Di asal comot ayat. Ayat ini justru membuktikan ya. Anak manusia itu pemilik tahta. Dikatakan ya. Apabila anak manusia itu bersamayam di atas kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah dia memiliki tahta ya. Lalu dia memberikan kuasa kepada muridnya itu untuk memerintah juga ya. Nah di jelas ayat yang dia pakai itu ya dia malah menempeleng Pak Zuma. Ya Matius 19 ayat 20. Lalu anak manusia itu punya tahta. Sedangkan di dalam Al-Quran. Pemilik tahta itu katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu pemilik tahta di arsi. Di arsi. Arsinya berada di laut. Dialah yang mempunyai tahta katanya ya. Baik. Jadi aduh. Jadi kayaknya Bang Zuma masih belum terlihat dari perangkat saya. Kena. Dibatih dulu Bang Zidik. Ya gimana-gimana Bang? Lihat di perangkat Anda. Cek. Coba. Di perangkat saya tidak terlihat ya. Oke sambil menunggu. Lari dia larinya. Kita naikkan dulu mungkin ini ya. Lari. 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 Ini satu orang. Ini satu orang. Dari tadi memang Bang Zuma masih keputus-putus. Ngapain lari sama butik saja. Bisa ngelain butik kok. Boleh saya naikin satu orang dulu Pak. Apa yang bisa lawan saya. Apalagi kalau menggugat Alkitab saya. Abis talibat. Ula. Satu orang berangkat di Ibu Uti berkenan ya. Kenapa Pak. Ibu cuma. Boleh saya naikin satu orang ya. Untuk bertanya ataupun apa dengan Ibu Uti. Silahkan aja silahkan. Ya silahkan. Sebentar ya. Karena ini cukup banyak permintaan. Sampai 30 lebih. Buse. Ini ada Bang Zuma. Kamalnya diperubutin. Saya naikin Bang Zuma lagi ya. Alhamdulillah. Baik silahkan. Naikin lagi ya. Aduh. Itu ada Ustaz Alif. Itu ada Ustaz Alif. Coba Ustaz Alif juga. Ustaz Alif juga saya naikin ya. Ya ya. Ustaz Alif juga saya naikin ya. Ustaz Alif tidak ada ilmu-nya. Ustaz Alif? Ustaz Alif itu. Ibu juga uzad Alif. Ibu juga uzad Talif. Ibu. Baik silahkan Bang Zuma sudah tersambung ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma dulu, karena tadi waktunya Bang Zuma terpotong Silahkan Bang Zuma, dilanjut dulu Bang Maaf atas ketidaknyamanan ini Bu Utik Gak apa Bang, signal Masih ada waktu saya kan tadi Masih banyak, masih 2 menit 40 detik silahkan Jadi gini Bu Utik Ibu belum bisa mematahkan argumen Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia Anda tidak bisa mematahkan itu Anda ada pada posisi dimana Yesus itu bukan manusia, dia adalah Tuhan Kalau Anda mengatakan, yes pada saat dia di dunia dia adalah manusia Terus pada saat kapan dia menjadi Tuhan Sedangkan dia datang bukan atas kehendaknya sendiri Berarti dia bukan Tuhan itu sendiri Kalau dia datang atas kehendaknya sendiri, berarti dialah Tuhan itu yang menjilmah mencati manusia Yohanes 8 nomor 42 Aku datang bukan atas kehendakku Berarti dari dulu sebelum aku jadi manusia, itu bukan aku yang Tuhan itu Nah sekarang kalau Anda mengatakan, dia bukan manusia, dia adalah Tuhan Anda adalah penyesat itu, itulah Al-Quran datang Kapirlah orang yang mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan Kalau Anda mengatakan, nanti dia datang kedua kalinya sebagai Tuhan Tidak ada dalilnya Di atas langit, dia duduk bersanding dengan bapaknya Itu diceritakan sebagai manusia Markus 14 nomor 62 Ketika dia datang untuk yang kedua kalinya Dia datang sebagai manusia Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Oke bang Silahkan Oke bang Sip Oke bang Oke Silahkan Ibu Ute Silahkan Ya jadi Pak Jumai ini tidak mengerti ya Kami ini memang tidak ada Satu pun dari kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Itu langsung tidak ada ya Karena Yesus itu memang Tuhan itu bukan Allah Bapak Bukan Itu harus kamu ketahui Ya kan Ya Tuhan itu penguasa Memang Yesus menerima kehendak dari Bapak Sesuai dengan yang kamu comot-comot tadi Ya Yesus itu menerima kuasa dari Bapak Iya kan Nih saya bacakan ya Di dalam Yesaya 41 tadi yang kamu kecomot-comot itu Kamu asal comot kamu tidak mengerti ayat orang Kamu seleweng-seleweng kan Kamu putar balik Lalu kamu jadikan agama sendiri Agama Jumah Pohon Pisang gitu kan Kan jelas di sini Akulah yang memberitahukan Menyelamatkan Mengabarkan dan bukannya ala asing yang ada di antaramu Jadi nah di dalam Yesaya 63 Ya Nih Yesaya 63 yang menyelamatkan itu Emang Elohim Bapak Ya Yudhifave Elohim Bapak Kami menyebutnya begitu Dialah yang berencana menyelamatkan umatnya Jelas dikatakan di sini nih ya Yesaya 63 Nomor 10 nih saya bacakannya Dikatakannya Ya Tetapi mereka Ini ayat 9 ya Dalam segala kesesakan mereka Bukan seorang duta atau utusan Melainkan dia sendirilah Yang menyelamatkan Dialah yang menebus mereka Dalam kasihnya dan belas kasihnya Lah memang iya Elohim menebus kami Itu makanya Di luar ala Abraham yang penebus Yang juruselamat Yang menyelamatkan umatnya itu Ya Itu adalah berhala Kata ke Yesus juga ya Elohim menyelamatkan umatnya Dengan cara menebusnya Dengan cara apa Yesaya 43 lagi kamu lihat Dia memberikan manusia Sebagai ganti nyawa kami Dia seorang anak telah lahir Anak yang adalah ala Bapak itu sendiri Yohanes mengatakan Dia itu adalah dari firmannya Berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 8 Aku datang dan keluar dari Bapak Jadi ketika dia berhendak Menyelamatkan manusia Dia mengutus firman yang ada Di dalam dirinya itu sendiri Untuk menjadi manusia Ini yang ada di dalam Alkitab Jadi jelas ala kami itu Esa Karena dia Esa Karena dia roh ya Itu kamu kagak ngerti kamu Bang Asyidik Timernya perhatikan Bang ya Pakai jerum jam saja Bang Kayaknya Abang kesulitan ya Karena aduh Oke Baik Bang Zuma silahkan Sabar dulu Ustadz ya Ustadz memantau dulu ya Ustadz ya Soalnya saya dari laptop Saya belum anu nih Anu Saya banding Berapa menit Tiga-tiga menit Tiga menit ya Oh Bentar aku bantu aja Tapi aku siapin dulu Karena kalau Kalau saya agak kesulitan Lokusnya Masih ada Masih ada Tenang Oke silahkan Saya ada ya Ada Siap Jadi waktunya dimulai Pada waktu Bang Zuma berbicara Dan Bu Uti berbicara Ya Ustadz ya Ijin ya Ustadz Oke Tiga menit Tiga menit Tiga menit Oke bisa Saya mulai Siap Silahkan 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 Iya baik Anda Bu Uti Tanpa malu-malu Mengutip Kitabnya Yahudi Yesaya 63 Nomor 9 Bukan manusia duta Bukan manusia utusan Yesus itu manusia Yesus itu duta Yesus itu utusan Kisah para rasul dua Nomor 22 Orang-orang Israel Harus tahu Bahwa Yesus itu adalah Utusan Tuhan Yang digunakan sebagai perantara Melakukan mujizat Tanda-tanda dan kekuatan Di depan orang-orang Israel Itu kata penulis kitab sodara Bagaimana pengakuan Yesus Aku diutus kepada domba-domba Yang hilang dari Bani Israel Dia utusan Oke Aku tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang diperintahkan Oleh Bapak Untuk aku katakan Bapak sama dengan Tuhan Bapakku sama dengan Tuhanku Oke Jelas ya Lalu kemudian Hidup kekal itu seperti apa Yesus membuat Verifikasi sangat jelas Yohanes 17 Nomor 3 Hidup kekal itu adalah Mereka mengenal Engkau satu-satunya Dan mengenal Aku yang engkau Utus Aku adalah Utusan Tuhan Bukan utusan yang menyelamatkan Bukan Yesus Makanya Yesus mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Yohanes 5 Nomor 30 Aku tidak Aku datang bukan Atas kehendakku sendiri Yohanes 8 Nomor 48 Aku tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Yohanes 12 Nomor 49 Penyesat itu adalah Yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia Nah siapa yang tidak mengimani Yesus sebagai manusia Ya ibu uti Berarti ibu itu Uti itu adalah penyesat Mengajarkan orang lain Untuk menyembah kepada Sesamanya manusia Yesus datang sebagai manusia Yesus terangkat ke langit Sebagai manusia Yesus datang kedua kalinya Sebagai manusia Lalu kapan dia menjadi Tuhan Kapan Kalau anda mengatakan Tuhan itu bukan Bukan artinya dalam arti penguasa Betul Tapi kan ibu mengatakan Tuhan datang Mengambil rupa manusia Berarti Tuhan Theos Yang maha kuasa itu Merendahkan dirinya Mengusungkan dirinya Menjadi apa Menjadi manusia Berarti Yesus itulah Yang anda katakan Theos Tuhan Pencipta langit dan bumi Jangan munafik disini Jadi Yesus tidak ada tempat Untuk menjadi Tuhan Tidak ada Menurut apa Menurut kitab anda Dan orang-orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan Itu adalah anti-Kristus Itu adalah penyesat Dan itu adalah anda Jadi Saya mau membantu ibu Supaya ibu tidak dicap Sebagai penyesat Dan akan diusir Yesus Sebagai pembuat kejahatan Tapi ibu keras kepala Inilah yang disebut Al-Quran Orang-orang kafir Menutup diri Dari kebenaran Yesus itu manusia 2 Yohanes 1 Nomor 7 Mau kemanapun Dia tetap manusia Demikian Silahkan Ya Jadi gitu ya Jadi gitu ya Ini ya Saya tidak usah banyak omong ya Karena ayat-ayat yang dipakai Ini kan jelasnya Pak Jumah adalah Nabi-Nabi palsu Yang merangkai-rangkai Ayat orang gitu kan Bahkan ayat jelas-jelas tadi Dikatakan di dalam Matthew 19 itu tadi ya Jelas dikatakan bahwa Anak manusia itu Memiliki tahta Dia disebut anak manusia Karena dia anak Allah Karena dia Mesias Itu yang dimaksud ya Tapi karena Pak Jumah Mau menyelewengkan Yaitu dia ya Anak manusia Pemilih tahta Lalu dia bersama dengan Malaikat-malaikatnya Yang begini Masih dia paksakan Harus sebagai manusia Gitu kan Ada pun Yesus disebut Anak manusia Ya karena dia datang Sebagai manusia Itu saja Ya Itu gelarnya Gelar anak manusia Yang mempunyai tahta Gelar anak manusia Anak Allah Yang mempunyai malaikat-malaikat Gelar anak manusia Yang mempunyai sorga Dan membawa orang Masuk ke sorga Ya Yohanes 17 ayat 3 Nggak usah di ini lagi ya Karena udah tutup muluk Hanya orang yang menyangkal Ya Yang hanya mau menyangkal Bahwa menyangkal penguasa Yang telah menembus mereka Makanya mereka Tidak mau terima Yohanes 17 ayat 3 Karena ayat 2 Mengatakan Pemberi hidup yang kekal Itu adalah utusannya Ya Menerima kuasa Dari Bapak Dia memberikan Kehidupan yang kekal Jadi ayat ketiga Pemberi hidup yang kekal Elohim Bapak Yang satu-satunya Allah yang benar Bukan Allah yang tawhid Ya Lalu utusannya Lalu Yohanes 17 ayat 5 Ya Utusannya itu Ada di dalam diri Bapak Sebelum dia datang Sebagai utusan Dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes Yang mengatakan Bahwa Yesus yang utusan itu Yesus yang adalah Anak manusia itu Yesus yang anak Allah Anak adalah Nabi itu Dia datang dan berasal Daripada Bapak Dia adalah firmannya Bapak Bahkan tadi kan Dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20 Dia itu adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Nah untuk ya Nabi-Nabi palsu Untuk ini ya Dikatakan gini Sebab jikalau Allah Tidak menyayangkan Malaikat-malaikat Yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka Kedalam neraka Dan dengan demikian Menyerahkan Kedalam goa-goa yang gelap Untuk menyimpan mereka Sampai hari penghakiman Jadi yang ada dalam goa itu Tidak pernah ada Tuhan Dia ada dalam goa itu Adalah malaikat-malaikat Yang jatuh Sampai sekarang pun orang memakai goa-goa itu Untuk mencari ilham Ilham dari kuasa-kuasa gelap Tidak pernah ada kuasa Tuhan Hadir di dalam goa Dan Yesus dan Alkitab Telah mengkonfirmasikan Ya yang sesat-sesat itu Adalah yang menyangkali dia Ya yang sesat-sesat itu Adalah yang sorganya Kata Yesus Ada pesta kawin dan mengawin Yang sesat itu Kata Yesus ya Adalah dari buahnya Kamu bisa mengenal mereka Yang berkiblat Pergi ke satu tempat Lalu beribadah ke situ Yang Tuhannya bukan Tuhan roh Udah jelas di tempat kami Ada pun ayat-ayat yang kamu pakai itu Hanyalah rangkaian-rangkaian Untuk menyangkali dia Gitu kan Menyangkal penguasa yang telah Menebus itu Dan ini telah menggenapi Apa yang tertulis oleh Rasul Yohanes Yang mengatakan bahwa Yesus anak manusia itu Adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Gitu kan Bahkan Rasul Yohanes ini Dia dipenjara Karena tulisan-tulisannya ini Dia bahkan dipenjara Bahkan dia itu disesah Iya kan Jadi jangan Waktu habis Baik Sebentar ya Bang Zuma ya Sebelum saya kasih Bang Zuma menjawab Jadi Kalau bisa nanti Di akhir acara Mohon diberikan kesimpulan Dari kedua belah pihak Bahwa tema yang tadi Saya buat Karena ini tidak terencana Terus sedang saja Pertemuan Ibu Uti Ini dengan Bang Zuma ya Jadi nanti Tolong dikasih kesimpulan Adakah Yang melihat Yesus itu bangkit Langsung dari kuburnya Itu tema yang ada Di bawah ini ya Silahkan Bang Zuma Untuk menjawab Ibu Uti dulu Silahkan Nanti di akhir Kesimpulan saja Di akhir Silahkan Pak Zuma sudah nangis Oke Sebentar Sebentar Bu Uti Tadi Bu Uti Sambil nunggu Pak Zuma nangis Pak Zuma nangis Sebentar Bu Uti Tadi bilang-bilang Bang Zuma Membawa acara Suara saya Kedengaran Kedengaran Bagus Iya Ngata-ngatain Daun pisang Sebenarnya Ini ternyata Guru Uta Maaf Saya sedikit Menyela ya Sambil nunggu Normal Bu Uti Saya Turun dulu Baru dinaikkan lagi Baik Baik Bang Oh iya Oh iya Gurunda Bu Uti Tadi bilang Ngata-ngatain Bang Zuma Gurunda Juma Bilang Apa Bawa ajaran Daun pisang Atau apa Bu Uti Itu lupa Dengan kitabnya Ini saya Bukain ya Bu Uti Daun pisang itu Nih Salah-salah Kamu salah Ngetingga Daun pisang itu Pernyataan Pak Zuma Sendiri Dia bilang Itu masalah Dia berantem Sama Fatima Sakgyia Dia mengangkus Saya lebih demen Sama pohon pisang Gak ada urusannya Kitab Anda Nih Ngomongan dia Sendiri Bukain Saya dikeroyok Dengerin Dengerin Saya dikeroyok Bukainnya sendiri Dengerin ya Kawan-kawan Ternyata Terjemahan Ruli Tahun 1600an Itu Yesus Mengutuk Pohon pisang Ini Lihat Nih Kitab Anda Dikatakan Cokologi Loh Ini kitab Anda Ini Makanya Saya bingung Kenapa Itu Iya Serius Terjemahan Ruli Tahun 16 Ini Terjemahan Ruli Mana lagi Ampun Kenapa sih Ngais-ngais Yang itu Yang itu Loh Kitab Anda Ini Angelion Angelion Iya Buktinya Tuhan 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 Mana Jumat Emang Waktu itu Yesus Memang ada Pohon pisang Di situ Ketika Dia lapar Dia ngomongin Pohon pisang Saya Tuhan saya enggak mau itu ya enggak mau melebar saya enggak itu saya mau fokus sama Pak Jum'ah pohon pisang sini kembali sih ada pohon pisang waktu Yesus lapar sambil nunggu banget nih saya baca nih dan sambil nunggu Bang Jum'ah ya udah ujam Bang Jum'ahnya mana jangan melebar dan setelah dia melihat pohon pisang di tepi jalan datang dia kepadanya pohon pisang lho Yesus melihat pohon pisang malah di sini ini terjemahan lagi itu kitab apa sih kita berhubungi apa sih kita pula nih kalau kamu ternyata dulu ya itu makanya Pak Jum'ah itu memakai memakai Pak Jum'ah lebih senang dengan yang kena kutub itu dia Pak Cuma tadi dia ngaku dia pohon pisang Pak Jum'ah itu pisang apa-apa Jum'ah bisa ngambun aku kena kutub Pak Jum'ah tuh ngaku sama yang yang kena kutub Pak Jum'ah menerima kutubkan itu jelas kamu mengatakan pohon pisang kamu mengatakan pohon pisang kena kutub Napa Jum'ah ngaku dia lebih suka dengan yang kutubkan kutubkan itu makanya kamu tahu konteksnya dulu dia dia ngaku dia suka dengan yang terkutub waktu itu Yesus yang dilihat itu pohon pisang apa pohon arah eh makanya jangan ambil yang kais-kais sampah-sampah kalian enggak enggak punya pembelaannya asli kais-kais waktu itu Yesus melihat pohon pisang apa pohon bawa-bawa ya pohon arah masa kamu itu anda ini sampah lo kenapa yang enggak lah kenapa ya kami menolak yang kais-kais mana itu kita berulis sejak kapan saya kenal kita beruli ngawur kamu sekarang aja mau itu sekalian aja kamu bawa itu kita dongeng bobo-bobo kamu bawa ke sini dalilnya bahwa itu buku cerita anak-anak bobo kita berulis tahun 1600 enggak 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 kenal itu nggak ada enggak ada kitabnya kok kita berulis memang tahun sering kalau sudah ini tahun 1629 males udah jangan melebar saya nggak mau bahas tahun 1629 ini buuti waktu itu lagi cantik-cantik kenapa kenapa kamu lagi kamu carinya yang 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 sampah-sampah karena kamu mental sampah kitabnya dibilang mental sampah lah iya masuk sampah di kais-kais mental sampah lagi cantik-cantik yang akan membuatnya pernah buka kitabnya di tahun 1629 udah udah enggak enggak usah mental sampah kok minta sampah sih kode-kode-kode lalu putih merajuk kayak cewek-cewek orang lagi orang lagi matanya orang lagi cuma baca ini masalahnya beri bobo-boh kisah darah ini ada yang gurun dan indah ya kelengar dia kelengar dia kelengar dia Pak Jumah kelengar oke buuti silahkan Bang Jumah silahkan iya Pak Jumah bilang apa lagi coba mau bilang apa dia coba ayo apa yang anda mau bilang ya Yesus itu Tuhan ya Anda menggenapi semua ya Tuhanmu itu Tuhan apa bukan coba jawab saya Allah Allah itu Tuhan apa bukan ayo tunjukkan Tuhanmu ya Allah yang mengaisi saya saya mana-mana Pak Jumah sekarang mana Pak Jumah ayo tunjukkan sekarang Allah Tuhan apa bukan sehingga anda bisa ini ayo dari mana Allah bisa jadi Tuhan nah pertanyaannya ini orangnya ada ya dituruhin dulu dari mana Tuhan Allah bisa jadi Tuhan kalau nih pertanyaan saya nih buat Bang Alif pertanyaan saya buat Bang Alif Bang Alif kalau Allah adalah Tuhan cek cek aduh-aduh ya udah ada ya udah ada di jaringan ya silahkan Pak Jumah nyusahin ah oke bukti kok nyusahin Bang Jumah bukti ya ya sebenernya silahkan Ustadz silahkan Ustadz lihat timernya dulu silahkan ya lagi no besara ketika bicara akan berjalan lupa ternyata lupa ternyata sampah itu sampah mental sampah di bawah ada versi yang Pak Jumah lepas sangat nih Pak Jumah lepas sangat nih kalian disuruh kekaryan deh eh mohon ya iya mana dia sekarang ayo iya bentar bu saya lele rekan dia saya saya ini ya lele yang bertanggung jawab oke Moreri Izki dia punya aslinya punya aslinya ya bener-bener cetakan aslinya kertasnya bukan saya nggak mau ngomong itu kalau mau soal itu kamu bicara sama saya nanti di topik yang lain iya kenapa tadi bawa-bawa pohon pisang orang kita pilih pohon pisang yang dimaksudkan belek dicocokologi kamu itu makin jadi ah memalukan amat sih ya ini ini kitabmu yang cocok lagi coba itu pohon anak kita begitu kamu paksa-paksain udah bukan kami punya kalau pakai boleh ambil dari waktu itu waktu bukti waktu itu dari Trimadona udah lah ya saya keluar nih ya jangan lupa nggak 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 baca kitabnya ya sekarang kan udah lupa ya Bu ya Bang Jumah gangguan sih kalau ini bentuknya ya serius dong kalian ini gimana sih ini udah udah gurung daya eh takut lah kabur diam saya takkan dia ngapain aku sama kondusif ya kondusif ya kondusif bu silahkan penyembah manusia ditakutin apanya apanya ditakutin sekarang penyembah-penyembah halu ya halu penyembah nguruh-nguruh bagaimana ayo sekarang tujukan putih ya sekarang ya oke ya ya udah makanya selainya huruf doang yang kamu sembah-sembah itu Pak Jumah silahkan iya mana coba Allahnya nggak bisa tunjukkan mana Allah ya ya udah cepetan diakui dulu bahwa Yesus itu dimanapun dia manusia itu aja dulu di kesimpulan dulu kesimpulan di dia Yesus adalah manusia pada saat terangkat manusia turun yang kedua kalinya juga manusia kita kita sepakat dulu bahwa dia memang manusia supaya anda tidak disebut sebagai penyesat itu dulu sepakat tidak bahwa penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai manusia betul nggak Hai itu namanya cucuk kalau udah lanjut aja nggak usah tiktok saya mau tiktokan lah kan dalil dalil ada bu dalil dalil ada penyesat itu adalah yang tidak menyemani Yesus sebagai manusia Oke 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 langsung lanjut aja Oke oke jadi tadi ibu mengatakan saya nabi palsu padahal data yang saya sajikan adalah data akurat menurut gereja Yesus datang sebagai manusia yang tidak mengimaninya datang sebagai manusia adalah penyesat anti-Kristus kenapa anda mengatakan saya nabi palsu saya mengajarkan demikian kemudian ketika dia terangkat ke langit dia mengajarkan kemudian kepada Bani Israel bahwa dirinya datang nantinya sebagai apa sebagai anak manusia di Markus 14 nomor 62 akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa nah dia anak manusia duduk dia atas di samping Tuhan yang maha kuasa pada saat yang kedatangan yang kedua kalinya Matius 16 nomor 27 dia datang sebagai manusia terus kapan dia menjadi Tuhan pada saat mana dia menjadi Tuhan dia datang sebagai manusia dia ke langit sebagai manusia duduk di samping Tuhannya sebagai manusia datang kedua kalinya pun sebagai manusia lalu kapannya pada saat mana dia menjadi Tuhan kalau anda mengatakan saya ini adalah nabi palsu pertanyaan saya kan sederhana tadi bagaimana kemudian anda bisa menepikan apa yang saya sampaikan sementara anda tidak bisa membanta apa yang saya terangkan itu berdasarkan kitab anda sendiri Yesus itu manusia justru anda mempertahankan Yesus itu Tuhan bukti anda adalah antikristus bukti anda itu adalah penyesat saya membantu anda supaya anda mengiman Yesus itu manusia anda tidak mau kenapa karena anda penyesat anda dua kali dua kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi datang sebagai manusia keatas sebagai manusia kebawa sebagai manusia anda tidak terima itulah anda bukti sebagai antikristus nah kalau anda menunduh saya nabi palsu yang nabi palsu itu sebenarnya anda andalah nabi palsu itu Matius 7 nomor 15 waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba artinya menyamar sebagai pengikut Yesus menyamar sebagai orang Yahudi tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas pertanyaan saya apakah anda ini adalah domba apakah anda ini adalah Bani Israel apakah anda ini adalah pengikut Yesus atau hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut padahal aslinya anda adalah serigala aslinya anda adalah pentuhan Yesus bedakan antara pentuhan dengan penyembah antara pengikut dengan penyembah pentuhan anda menuhankan Yesus artinya anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia dengan anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia berarti anda adalah anti Yesus anda adalah penyesat tolonglah dipahami itu itu kitab anda sendiri yang mengatakan itu bukan bukan Al-Quran baru kitab anda silahkan ya jadi penyelewengan ya sudah dinyatakan dia memanipulasi ayat ya kata anak manusia dimanipulasi karena jelas dikatakan anak manusia itu dia adalah anak Allah nih saya kasih ayatnya anak manusia ini saya baca aja ya ya anak manusia itu pengakuan Yesus adalah Tuhan karena anak manusia itu adalah gelar firman yang telah menjadi manusia itu hanyalah gelar ya anda sendiri tadi membaca ya anak manusia itu dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya dia duduk di sebelah kanan alam Bapak berkuasa memerintah dalam kemuliaan Bapaknya gitu kan nih lalu Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata percaya kak engkau kepada anak manusia jawabnya siapakah dia Tuhan ya apakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya kata Yesus kepadanya engkau bukan saja melihat dia tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan kau dialah itu katanya kata orang lumpuh itu aku percaya Tuhan lalu Yesus menyebabnya bahkan Yesus mengaku ya anak manusia adalah Tuhan dan menerima sembah sujudnya kamu sendiri kamu baca itu tadi ya anak manusia itu dia bertata ya dia pemilik malaikat-malaikat bahkan di dalam Yohanes 2.4 ya ini adalah jelas dikatakan dia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya dalam kerajaan-kerajaannya yang mulia itu ya dari begini aja kelihatan anda memanipulasi anda pikir orang itu pada bego-bego mau anda manipulasikan anak manusia yang mana yang seperti kamu yang diperhambal oleh dosa penghujatan ya menghujat roh kudus seperti ini ya yang memiliki kerajaan sorga ya anak manusia mana seperti kamu Juma ya yang telah diperbudak oleh roh menghujat Tuhan penguasa langit alam bumi ini ya yang dari dialah kamu memperoleh keselamatan ya anak manusia mana ya kan yang mempunyai malaikat-malaikat yang menghakimi seluruh isi dunia ini yang mempunyai tahta yang berkuasa mengampuni dosa itu yang disebut anak manusia karena anak manusia adalah anak Allah artinya ya udah saya stop disitu anda silahkan menyeleweng karena jelas dikatakan kristus barang siapa yang tidak mengaku bahwa kristus kristus itu artinya Tuhan telah datang sebagai manusia yang kalian lakukan adalah manusia yang kalian bilang kami pertuhankan itu yang adalah anti kristus yang kata Rasul Paulus adalah ya kan apa kok oke belum habis kok belum habis kok oke terus 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 iya ya yang mengatakan ya anak manusia ya Tuhan telah datang sebagai manusia kalian kan putar balik ya manusia yang dipertuhankan ya itu dia jadi anak manusia itu cuma gelar bro saya udah berhenti disini bicara ya tetapi jelas kamu sendiri membawa ayatnya anak manusia pemilik kekuasaan anak manusia pemilik malaikat-malaikat anak manusia akan menghakimi seluruh isi dunia ini anak manusia akan hidup di sebelah kanan alam Bapak berkuasa pemerintah dalam kemuliaan alam Bapak ya sekarang tanya-tanya sekarang cukup tolong tunjukkan kepada saya apakah Allah itu Tuhan dimana Tuhannya Allah itu ya silahkan oke sebentar ya ini kalau kita bantah perang-perangan ayat gini terus ini nanti gak selesai nanti mungkin ya sekarang balik ke Allah oke empat putaran lagi gimana Anda memutukan Allah adalah Tuhan oke 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 jadi saya nanti minta tolong Bang Yuma dan juga Ibu T nanti disimpulkan ya tentang topik yang dibawa ya jadi siapa yang melihat Yesus itu bangkit gitu silahkan Bang Zuma empat putaran lagi ya silahkan oke baik jadi Ibu Uti sekali lagi saya katakan Anda mau lari kemana pun tidak sanggup tidak bisa Anda ini Anda ini penyesat Anda ini penyesat mohon izin sebentar Bang saya potong Bang yang punya inset jangan ditiup ya mohon izin mengganggu yang berdiskusi silahkan lanjut Bang karena Anda tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia dalilnya ada jangan Anda katakan saya pelintir saya sedang membantu Anda untuk kemudian siuman dari tidur panjang Anda 1 Yohanes 3 nomor 2 saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Teos tetapi belum nyata apakah keadilan waktunya akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Yesus nah kalau Yesus menyatakan dirinya kita akan sama seperti Yesus berarti Yesus itu manusia karena kita tidak mungkin adalah Tuhan sama seperti Yesus Tuhan sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya dalam keadaan Yesus yang sebenarnya pada saat keadaan yang sebenarnya itulah kita akan sama seperti Yesus berarti apakah kita ini adalah Tuhan kita ini bukan Tuhan nah Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya sama seperti kita karena kita bukan Tuhan maka Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah bukan Tuhan 1 Yohanes 3 nomor 2 saya membantu Anda untuk sehat jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan ilmu dari mana selain daripada ilmu pagan Yesus datang diberitakan sebagai manusia dia terangkat sebagai manusia dia duduk di samping kanan Tuhan sebagai manusia dia datang kedua kalinya sebagai manusia lalu kapan dia menjadi Tuhan sedangkan kebenaran adalah keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita kita ini adalah manusia 100% berarti Yesus adalah manusia 100% makanya dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7 anti-Kristus penyesat atau dajjal itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia Anda mau mendudukkan Islam ini dimana? Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia kesaktiannya mujizatnya kekuatannya kekuatannya semuanya bermuara kepada posisi dirinya sebagai manusia jadi Islam mau kemanapun tetap aja Islam itu tidak anti-Kristus karena Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia anti-Kristus itu tidak mendudukkan Yesus sebagai manusia siang pandia ya Ibu Uti bersama dengan krunya penyembah-penyembah manusia ini jangan Anda kemudian mengatakan saya anti-Kristus anti-Kristusnya itu Anda sesuai dengan kitab Anda selesai 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 ya itu dia ya jadi manipulasi lagi tepu-tepu ya ayatnya sudah jelas saya kasih ya ada alilnya Anda buka sendiri Yohanes 10 ayat 35 buka sendiri bahkan sebagai anak manusia Yesus menerima sembah sujud sebagai Tuhan ya kan ayatnya ada dalilnya ada bahkan semua dalil-dalil yang Anda pakai hanyalah penyelewengan penyelewengan ya kan karena jelas sudah dikatakan ya bahwa Kristus itu artinya Tuhan Tuhan yang datang sebagai manusia dan kami menerima itu ya bukan manusia yang kami Tuhan kan seperti penyelewengan Anda ya kan nah kenapa ini bisa terjadi ya karena Tuhan Anda yang mengajarkan seperti itu ya karena Nabi Anda telah mengatakan bahwa kalian itu punya Tuhan yang baru Tuhan yang tohid Tuhan yang zat Tuhan yang menjauh di sana Tuhan yang takkan terhampiri Tuhan yang sorganya adalah untuk menikmati pesta-pesta kenikmatan kenikmatan jasmani lahir daging ya bukan Tuhan yang diperkenalkan oleh para Nabi-Nabi ya Nabi-Nabi sedangkan ya Allah sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan ya Nabi-Nabi orang Israel tetapi ketika dibuka kenyataannya ternyata bukan artinya apa ya artinya hanya mengaku-ngaku saja adapun kamu memaksakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia kan sudah saya bilang manusia hanyalah gelar jadi saya gak perlu lagi bicara terus karena manusia anak manusia itu Yesus mengatakan dia bahkan menerima sembah sujud anak manusia itu Tuhan bahkan Yesus mengatakan kepada Pak Juma Matius 13 ayat 41 anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan ya seperti Pak Juma ini dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam diri kerajaannya ya anak manusia itu pemilik kerajaan sorga anak manusia itu akan melempar Pak Juma ke neraka ya kan Matius 16 ayat 13 ya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohannes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi ya diberhentikan ya timernya kalau saya baca lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apakah tamu siapakah aku ini anak manusia ini maka jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon Bin Yunus sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di sorga inilah faktornya penyelewengan dibuka ya oleh Uti Wati Mena penyelewengan Pak Juma yang dimaksud anak manusia adalah Mesias yang dimaksud anak manusia adalah anak Allah dan Yesus mengatakan yang mengatakan itu adalah Bapak sendiri yang di sorga ya anak manusia memiliki tahta mati 19 E28 yang dibacakan salah oleh Pak Juma tadi ya kan ya tadi saya baca sekali lagi satu menit aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya jadi Pak Juma kamu itu hanya dipimpin untuk menyangkal Tuhan yang telah menembus kamu itu kamu harus sadar sadar bro sadar sadar sadarnya jadi sekali lagi ya cek suara saya kedengaran saya hanya membantu Anda supaya Anda itu tidak dibakar di neraka ya matius 7 21 kristen dilempar ke neraka dianggap sebagai penyesat matius 13 nomor 50 kristen semuanya akan didandang di neraka secara kekal di dalam mereka adalah pembuat kejahatan mereka adalah antikristus saya hanya membantu Anda kalau Anda mengemis-gemis kepada pengajaran Yohanes 10 nomor 35 bu uti baca nomor 34 36 Yesus klarifikasi bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah pembuktiannya keluaran 7 nomor 1 wahai Musa aku menjadikan engkau menjadi Teos menjadi Allah bagi Fir'aun dan Harun sebagai Nabimu Paulus tidak mau kalah dengan Bapak Yahweh Paulus pun melantik Yesus menjadi Allah di dalam Roma 14 nomor 9 dan itulah yang ibu uti ikuti Bapak Paulus jadi ibu tidak bisa kemudian mau mematahkan argumen saya ibu itu tetap terciduk sebagai antikristus anda anda mengatakan saya ini memelintir saya ini memanipulasi bu uti saya katakan sekali lagi kalau ada pernyataan siapakah aku ini Simon engkau adalah anak Allah yang maha perkasa bu uti anak Teos anak Bapak anak Allah itu artinya adalah orang-orang yang mendengarkan didikan Tuhan dalam Islam disebut orang yang soleh orang yang bertakwa orang yang beriman baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12 jadi Tuhan mendidih hambanya laksana ayah mendidih anaknya Yesus disebut sebagai anak Allah artinya Yesus itu adalah hamba Allah yang mendengarkan didikan Allah makanya dia mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapak untuk aku katakan yang aku sampaikan makanya Yesus itu disebut sebagai anak Allah karena dia adalah berkata berbuat tidak sesuai dengan tidak berdasarkan keinginannya tapi bersesuaian dengan didikan Tuhannya jadi anti-Kristus itu ya tetap aja anti-Kristus mau lari kemana tetap aja anti-Kristus kalau Anda mengatakan dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya ingat buti iblis pun lusi perpun akan berperang dengan malaikat Mikael nanti di surga itu bersama dengan malaikat-malaikatnya iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya apakah Anda ingin mengatakan karena dia bersama malaikat maka dia adalah Tuhan silakan Anda menuhankan iblis dan iblis pun memiliki malaikat anti-Kristus pun jelas itu adalah ibu demikian ya jelas ya jadi Pak Jumat sudah masuk dalam kategori dia adalah penyeleweng nabi-nabi palsu yang mengajarkan berdasarkan isapan jempolnya sendiri tetapi kan para rasul telah mengatakan barang siapa yang memimpin kepada penyangkalan kepada Yesus yang adalah anak ala penyangkalan kepada penguasa yang telah menebus mereka itu dialah anti-Kristus itu kamu menyangkali peristiwa penyalipan Yesus dialah anti-Kristus itu yang menyangkali bahwa Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia kamu lah anti-Kristus itu ya kan itu adalah Tuhan yang jadi manusia bukan manusia yang dituhankan penyelewenganmu jelas mengatakan seperti itu lalu kamu mengatakan bahwa anak Allah di dalam Quranmu artinya yang seperti kamu sebutkan itu tetapi kamu membohongi kitabmu sendiri bahkan Al-Quran tidak ngerti apa itu makna anak Allah ya kan dia mengatakan bahwa anak Allah itu tidak mungkin Tuhan punya anak kalau tidak punya istri ya dari pemahaman bahwa Allah tidak tahu makna anak Allah dari situ pun jelas kami mengetahui anak Allah di situ bukan seperti yang dimaksudkan oleh Allah apalagi oleh dirimu dikatakan di dalam At-Tawbah 9 ayat 30 orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu dilaknati Allah lah mereka bagaimana mereka sampai berpaling jadi Allah pun salah pikir mengenai makna anak Allah ketika dia mengatakan anak Allah itu tidak mungkin Tuhan itu beranak kalau tidak punya istri tetapi dia menyatakan Isa adalah Al-Masih Isa adalah anak Allah jadi aduh bagaimana ini lalu kamu di Masmur 68 ayat 5 Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda itulah Elohim di kediamannya yang kudus jadi makna anak Allah diselewengkan oleh ini ya lalu Anda mengatakan bahwa Musa menjadi Teos nah disini pun dia tidak tahu tidak ngerti Musa diberikan kuasa untuk menjadi Tuhan yang ditakuti oleh orang-orang orang Firaun itu karena Tuhan itu artinya penguasa penguasa yang akan melayani orang itu orang-orang Mesir itu orang Firaun itu itu maknanya disitu kamu melepaskan semuanya dari konteksnya mati setuju ayat 21 bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan-Tuhan tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapak Yohanes 6 ayat 49 inilah kehendak Bapakku yaitu barang siapa yang percaya kepada anak mereka memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman jelas kamu kata Yesus adalah anti-Kristus kamu jelas saya sudah kasih ayatnya semua oke sudah kasih ayatnya semua waktu habis Jumat anti-Kristus waktu habis Tafadol Guruda ya sudah ya kalau waktunya habis sudah ya baik silahkan bang Jumat tunggu sebentar oke oke jadi lagi-lagi Ibu Uti ya cek 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 lagi-lagi Ibu Uti panik mencari pelampung kemana-mana gitu ya oke cari pelampung kemana-mana Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim ini menjawab fitnahan orang-orang agama terdahulu seperti agama Anda bahwa Tuhan itu punya anak apa contohnya apa contohnya Allah punya anak siapakah aku ini Simon engkau adalah anak Allah karena dia anak Allah maka dia menjadi Allah anak ayam adalah ayam anak kambing adalah kambing anak monyet adalah monyet anak Allah adalah Allah itu konsep di gereja Ibu inilah yang dibanta oleh Al-Quran ketika dikatakan bukan istri tapi teman sahabat karib bukan istri di sana maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak punya keturunan sedangkan Tuhan itu cuma sendiri dia tidak punya teman dia tidak punya sahib dia tidak punya karib Tuhan itu sendiri bagaimana mungkin dia punya keturunan itu maksudnya Ibu Uti lalu kemudian Anda mempelintir Al-Quran oh dikatakan Isa adalah Al-Masih adalah anak Allah itu pelintiran penyesat ya cukuplah Al-Quran meluruskan dan membantu Anda untuk memahami Tuhan yang Anda sembah itu adalah manusia utusan Tuhan jangan Anda paksakan sudah jelas sekali di dalam kita Ibu Uti ya kalau Anda mengatakan saya Nabi palsu Ibu Uti Matius 5 nomor 19 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang akan menempati neraka itu adalah orang yang mengamalkan dan mengajarkan membatalkan hukum Taurat kepada orang lain kata siapa kata Yesus kenapa Anda membatalkan itu karena Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan makanya emberadul gitu jadi sekali lagi saya katakan kepada Ibu Uti saya hanya membantu Ibu untuk mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu manusia 2 Yohanes 1 nomor 7 pada saat dia di bumi dia adalah manusia pada saat dia duduk di samping kanan Tuhannya dia adalah manusia pada saat dia datang kedua kalinya juga dia adalah manusia oleh karena itulah kemudian kalau dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian tidak ada satu manusia Yahudi pun tidak ada satu manusia tentara Romawi pun tidak ada satu manusia keluarga Yesus pun tidak ada satu manusia murid Yesus pun yang menjadi saksi detik-detik bangkitnya mayat Yesus dari kubur selesai baik Alhamdulillah Hirabbilalamin jadi terima kasih banyak Bang Zuma atas kehadiran Abang disini dan ini tentunya merupakan pelajaran berharga bagi kita umat-umat muslim yang berada menonton di bawah dan mungkin sebelum Bang Zuma mohon diri mungkin karena Bang Zuma tadi mengatakan waktunya tidak banyak saya hanya berpesan satu saja bisa sering-sering nanti kesini memberikan hal-hal yang berharga tentunya teman-teman kita dan membantingi imannya umat tentunya ya Bang karena komal saya ini Alhamdulillah ditembus juga sampai ke Malaysia dan kemana ini Alhamdulillah baik Bang Zuma ada mungkin satu-dua nasihat lagi disampaikan Bang sebelum Abang mungkin beristirahat nanti bisa dilanjutkan dengan Ustadz yang ada di samping Abang silahkan iya baik pertama saya mohon maaf kepada Ibu Uti ya sekali lagi saya katakan saya ini saudara Ibu Uti yang mencoba untuk kemudian menyampaikan bukti kebenaran Al-Quranul Karim yang didukung oleh kitab Ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi umat Islam bagi umat Islam agar diketahui Al-Quran dan mengatakan dan mengatakan oleh Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17 bahwasannya lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal sehingga dia datang kemudian untuk menyampaikan risalah ke Nabi karena Bani Israel yang mengimani Tuhannya Musa sebagai Tuhan satu-satunya pencipta dan bumi tanpa menerima Yesus sebagai utusan Tuhan itu pun tertolak makanya dikatakan dalam Yohannes 17 nomor 3 hidup kekal itu itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusannya nah setelah itu datanglah khataman Nabi'in yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim jadi orang-orang terdahulu yang menerima Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan menerima Yesus sebagai Nabi Tuhan menerima Isa sebagai utusan Tuhan begitu baginda Rasulullah Muhammad itu datang kemudian mereka tidak menerima Rasulullah sebagai Nabi Allah maka imannya tertolak meskipun mereka beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan menerima Isa sebagai utusan Tuhan tetapi tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad sebagai khataman Nabi'in maka imannya terolak demikian para sahabat Pak Jum'an Pak Jum'an Pak Jum'an Pak Jum'an dari tadi Tuhan semoga bang ibu 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 sebentar ibu ibu halo hargai saya soho saya ibu sebentar ibu sebentar oke bang ih abis minyak remi ibu bentar ibu ya ibu dengar saya khosnya dulu bu jadi gini ya kan tadi sudah saya katakan ini udah waktunya memberikan closing jadi tadi kan topiknya disini adalah siapa yang melihat ibu nanti saya kasih kesempatan jadi gini ya kan tadi topiknya dibawah ini siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kubur dan Bang Zuma sudah memberikan closingnya tadi tidak ada satupun yang melihat langsung Yesus itu bangkit dari kuburnya yang ada adalah katanya-katanya-katanya dan katanya jadi sekarang ibu uti punya waktu saya berikan waktu tiga menit untuk memberikan closing statement sekaligus menjawab siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kuburnya bukan dari orang lain bukan dari malaikat atau sebagainya silahkan ibu uti ibu uti tunggu rajuk nih kayak cewek-cewek waduh ibu uti ibu uti sudah turun ya sudah turun ya oh belum ibu ibu masih masih ada ibu saya di mute saya udah capek-capek ngomong saya di mute ya enggak tadi kan saya mau bicara dulu ibu kan jadi supaya enak sekarang ibu kasih kesimpulan tiga menit silahkan buat kalian ini ya kalau misalkan ya kenapa saya di mute ya ini kan aneh gitu lho orang judulnya apa saya Pak Jumal ya judulnya saya dengan Pak Jumal apa kami bicara apa ya udah 2 menit 2 menit closing saya kasih waktu udah cepetan bu saya udah silahkan 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 cepat waktunya ibu silahkan gunakan saya hanya kasih closing ya ingat ya Pak Jumal hanya mengambil ayat menarasikannya membuat agama baru ya di dalam kekristanaan dan dialah judulnya adalah penyesat karena Rasul Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia dan Rasul Yohanes juga yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah yang benar dan hidup yang total Rasul Yohanes mengatakan dia datang dan keluar dari Bapak dan Rasul Yohanes mengatakan dia satu dengan Bapak dan Rasul Yohanes yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu Amna Allah Amna Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah orang-orang Yahudi itu tahu artinya Amna Allah karena sebab itulah Yesus dihukumati karena dia dianggap menistaturan karena mengaku Allah dan ini tidak diketahui di dalam kitab Anda yang benar saja masa Tuhan katanya Mahatau tidak mengerti konsep yang seperti ini jelas Anda memang adalah yang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami menentang penguasa yang telah menebus kalian itu kalianlah Omkikristus itu karena jelas dikatakan yang menyangsal bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia kalian putar balik menjadi manusia yang dituhankan ini jelas adalah adalah Omkikristus ya Yesus mengatakan Omkikristus itu adalah dia yang menentang ya bahwa dia ya nabi-nabi palsu yang adalah apa kata Yesus dari buahnya telah kamu lihat ya akhirnya ya dia itu adalah Omkikristus jangan kalian dengar kalau dia ada di gurun kalau dia ada di dalam dunia kata Yesus jangan kamu percaya ketika ada orang memuji-muji kamu sampai demikian rupa karena nabi-nabi palsu itu dia dipuji dia dikultuskan dia dimuliakan sampai seperti Tuhan ya kalau Alkitab sudah mengatakan begitu bahkan Yesus mengatakan ya nabi palsu yang pengajaran itu adalah dia yang pergi ke satu tempat untuk beri bantai di situ ya jadi lengkap semuanya ya semuanya sudah saya kasih tahu bahkan Yesus anak manusia mengaku Tuhan bahkan menerima sembah sujud sebagai Tuhan semua ayatnya sudah dikasih dalam krek yang benar bukan dalam krek yang diselewengkan seperti Pak Jumal ya Pak Jumal siap-siap siap-siap langsung oke Tengtong Tengtong ternyata Ibu Uti potong-potong ayat Yohanes 17 ayat 3 tadi Ibu Uti mengatakan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus dan Yesus yang diutus loh kok Ibu cuma ambil Allah yang benar aduh parah ini Ibu ambil di Yohanes 17 ayat 3 satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus Bu jadi bukan Tuhan Yesus utusan gitu ya hukum yang terutama Markus 12.28.29 Tuhan itu Tuhan itu Esa Bu bukan Yesus disitu Allah yang benar Yesus yang diutus satu-satunya Allah yang benar Ibu nggak ngelanjutin Yesus yang diutus hahaha ketahuan ini kesimpulannya ada nggak Bu yang melihat Yesus itu bangkit dari kuburnya itu Ibu kesimpulannya Ibu tolong simpulkan Ibu Hahaha alhamdulillah amal ibu 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 Terima kasih.